22 relawan untuk kemerdekaan Palestina asal Indonesia tiba di Bandara Cengkareng, Tangerang, Banten setelah berkampanye di sejumlah negara. Relawan Indonesia disambut sanak keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah sekarang kita udah merasakan cuaca Indonesia lagi dan bisa ketemu dengan rekan-rekan yang ada di Indonesia. Terutama anak saya. Sebelumnya para relawan Indonesia berkampanye di Pakistan, Iran, Turki, Libanon, dan Yordan dan telah menempuh perjalanan darat ribuan kilometer di luar perjalanan lewat laut dan udara. Dari Tangerang, Banten, Virtra Ratori, TV One mengabarkan. Ya dan pemerintah berikut adalah grafis perjalanan tim Global Mars to Jerusalem. Dari Jakarta menuju ke Singapura, lalu melanjutkan penerbangan ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur diranjut ke Kolombo. Dari Kolombo perjalanan menuju ke Pakistan. Dari Pakistan lalu aktivis bergerak ke Iran melalui jalur darat dari Iran menuju ke Turki. Masih menggunakan jalur darat dari Turki melewati Mersin, Beirut ke Aman lalu menuju. Ada yang terbelah di situ. Selama hampir satu bulan puluhan ribu orang bergabung dalam misi perdamaian menuju Jerusalem. Ada reporter kami, Virtra Ratori, yang ikut dalam perjalanan bersejarah yang dimulai dari Pakistan menuju Israel. Dan saat ini, Bang Virtra sudah bersama kita di studio. Bisa diceritakan perjalanan panjang dari Jakarta dan akhirnya tiba di Jerusalem. Baru sampai kapan ini? Baru sampai kapan di Indonesia? Baru sampai semalam. Langsung. Semalam. Menuju Jerusalem sepertinya masih menjadi harapan semua warga dunia. Karena kita masih terhalang di perbatasan. Tapi yang jelas, kempenj dari mulai beberapa negara ini terus berjalan tiap hari. Kita mulai perjalanan udara sampai Pakistan. Dari Pakistan sampai Turki itu melalui jalur darat. Jadi di Pakistan kita mulai banyak menggunakan bis. Kadang-kadang berhenti sebentar kampanye. Kemudian kita juga memberikan ajakan. Jadi seruan-seruan sambil jalan. Sambil ngajak juga. Jadi ada beberapa orang yang memang sudah persiapan lama juga. Dengan visa-visanya. Kemudian kita ikut bareng. Ini pada saat apa ini? Ini masih di Pakistan. Kita masih di dalam bus yang seperti ini. Jalur darat. Waktu itu kita persiapan kampanye di beberapa tempat. Ada beberapa tempat di tepi pantai. Kemudian di monumen, makam dari pendiri negara Pakistan. Kemudian kita juga setelah dari Pakistan kita merapat ke perbatasan Iran. Nanti di Iran luar biasa juga perjuangan teman-teman. Karena jauh ya perjalanannya. Berapa lama? Perjalanan itu total itu 22 hari sebenarnya. Di darat, di laut, dan di udara. Kita merasakan suka-duka yang sama di sini. Dan ada yang juga kita kampanye di atas S ya. Tapi nanti gambarnya benar-benar bisa dilihat. Ada berapa orang sih yang dari Indonesia ini, Bang? Untuk yang melalui konvoy darat ada sekitar 24 orang ya. Di jalur darat. Ini pas kita mengunjungi rumah di, dia sudah masuk Iran. Ini pas kita akhirnya menyempatkan diri untuk mengunjungi pendiri negara Iran. Ayatullah Khomeini. Kemudian juga kita membandingkan rumah Ayatullah Khomeini ini dengan rumah Syahiran. Yang menjadi penguasa Iran sebelumnya. Sangat jauh berbeda nanti bisa dilihat. Begitu sederhananya Khomeini. Dan nanti setelah ini kita juga sempat ke Syahiran. Kemudian juga tim berdemo di beberapa tempat yang monumental di Iran. Seperti di Monumen Yazid yang cukup terkenal itu. Dan kita menuju rumah Syahiran. Ini waktu menuju rumah Syahiran. Dan kita juga mengadakan campaign di sana. Karena memang itu daerah wisata. Jadi daerah wisata, banyak pengunjung-pengunjung dari seluruh dunia juga di sini. Cuacanya dingin seperti ya Pak Risale. Cuacanya dingin sekali. Ini perjalanan di Iran dan di Turki ini teman-teman di tim Global Masjid Yerusalem itu menghadapi suhu ekstrim. Di bawah 0 derajat Celcius ya. Siang juga cukup dingin. Sehingga teman-teman banyak yang beberapa yang akhirnya sakit. Tapi ya terpaksa karena memang semangatnya tinggi ya. Jadi mereka tetap berusaha untuk bisa sampai ke tujuan. Dengan perjalanan yang cukup panjang 22 hari sebenarnya apa ini Global Masjid Yerusalem ini? Jadi Global Masjid Yerusalem adalah aksi sipil ya. Warga sipil seluruh dunia. Lintas agama, lintas negara. Sekitar 80 negara terlibat di sini. Dan perwakilan-perwakilannya. Mengadakan aksi untuk menyerukan Israel untuk membalikkan tanah yang direbutnya dari bangsa Palestina gitu ya. Cuma ini karena gerakan sipil, bukan gerakan militer gitu ya. Mereka mengadakan kempen. Karena teman-teman di sana percaya bahwa masa depan gerakan itu ada di gerakan sipil. Semua gerakan-gerakan yang merubah kekuasaan dan menjatuhkan kekuasaan itu rata-rata di terakhir-terakhir ini adalah gerakan sipil. Jadi mereka percaya dengan gerakan sipil ini. Dan mereka rencananya berkumpul 1 juta orang di perbatasan. Cuma memang nego dengan pemerintah Yordania tidak mudah juga gitu. Karena pemerintah Yordania juga cukup berhati-hati dengan aksi seperti ini ya. Saya kira cukup sulit bagi Yordania posisinya gitu. Sehingga aksi ini dibatasi cuma sehari. Tadi ya rencananya itu kita camping. Jadi saya sudah mempersiapkan peralatan camping, para jurnalis dan para rekan-rekan itu persiapan camping semuanya. Kalau Bang Fitra sendiri persiapannya ketika mau berangkat ikut serta dalam tim ini apa saja nih? Ya artinya kita persiapan peralatan ya. Kemudian persiapan fisik. Kemudian persiapan pengetahuan sendiri tentang beberapa negara yang kita lewati. Kemudian juga yang paling sulit adalah persiapan komunikasi ini. Alat-alat komunikasi ini kan kita memasuki daerah-daerah yang prasarana komunikasi ada yang bagus, ada yang buruk. Atau ada juga yang negara militer. Artinya kita membeli sim card aja itu tidak mudah gitu. Memberi peralatan komunikasi di negara-negara seperti Iran dan sebagainya itu tidak mudah gitu. Jadi kita menghadapi kendala itu gitu. Itu salah satu hambatannya ya? Salah satu hambatan. Tapi ya akhirnya terkirim juga walaupun kita ngantuk-ngantuk sampai begadang gitu untuk menggambar terkirim gitu. Karena memang untuk memakai satelit dan sebagainya itu memang menurut saya sangat-sangat mahal gitu ya. Dan kita cukup berhitung juga karena ini pergerakan panjang sekali. Dan mungkin ke depan panitia secara keseluruhan mungkin harus memikirkan juga bagaimana para jurnalis ini bisa mengirim gambar atau mengirim berita secara cepat. Ada panitianya? Ada panitianya. Jadi ini panitia ini yang meng-arrange semua perjalanan. Dan kemudian juga tiap daerah itu ada orang-orang yang sudah bersiap untuk ikut. Jadi yang kita lintas itu sudah siap ikut, nambah lagi orangnya, nambah lagi terus nambah lagi gitu. Pak Fitur, kabarnya Anda juga sempat mendapat ancaman dari polisi atau militer atau mungkin kelompok tertentu selama perjalanan? Iya artinya beberapa daerah kan rawan ya. Artinya ada susah untuk dimasuki. Susah untuk dimasuki. Dan ada juga daerah yang sebenarnya berkonflik domestik, konflik di dalam sendiri. Seperti ada negara Baluchistan yang ingin merdeka gitu ya, dari Pakistan. Kita tidak bolehkan turun di situ, dari bis dan sebagainya bahkan walaupun sambutan masyarakat ada gitu ya. Tetapi memang kendalanya adalah sentimen seperti itu kan bisa terjadi oleh orang-orang yang tidak mengerti situasi. Artinya pasukan-pasukan yang ada di bawah gitu ya, tidak mengerti bahwa atasannya sebenarnya mengizinkan gitu kan. Beberapa kita menjaga jarak dan ancaman-ancaman seperti jangan turun dan sebagainya ya kita patuhnya gitu sementara. Karena memang tujuan kita kan bukan di lintasan-lintasan itu, tapi di perbatasan Yurisalem gitu. Selama perbatasan kita sangat menjaga betul agar tidak terjadi konflik selebih dulu gitu yang menghabat perjalanan. Ketika sudah sampai di perbatasan, itu ada berapa banyak masa yang sudah berkumpul itu? Jadi ada dua tim ya, satu ke Lebanon Selatan, nah kita yang ke perbatasan lebih barat. Itu hampir, saya kira hampir ratusan ribu ya lebih ya pada saat itu. Semua berkumpul dari seluruh negara. Ini digambarnya pas ini, yang kita di atas Turki nih. Malam hari nih Pak? Ya menjelang malam kita di atas S, kita bahkan berkampanye di atas S ya. Malam-malam, jam 11 malam gitu kita sampai di Tunggajuan. Ini perjalanan ini suhunya di bawah kalau nggak salah satu derajat dan dua derajat gitu ya. Teman-teman berusaha keras, orang Indonesia kan tidak terbiasa dengan tujuan seperti ini. Dan mereka menghadapi suatu sana yang ekstrim lah seperti ini. Dan, tapi ya tetap semangat dan akhirnya. Sambutan masyarakat sendiri kemudiannya. Nah, bisa dilihat dua derajatnya, itu benar-benar derajat. Minus satu derajat ya. Kerasa di dalam bisnis, ini kita kapan-nya di malam. Bagaimana memang selama perjalanan? Ya kita makan seadanya lah, yang kita temukan di jalan, kita makan, makanan lokal kita makan gitu kan. Karena makanan yang kita bawa kan sudah habis rata-rata kan. Sudah habis. Ini di atas S nih teman-teman nanti demo bisa lihat. Ini di atas S nih kita. Itu pada sampai lagi demo sih semangat. Semangat gitu kan. Cuman pas sudah di bis lagi, mereka di bina lagi gil. Karena ada bahasa sepatunya, ada yang apa gitu kan. Dan sambutan masyarakat di sana untungnya semua welcome gitu ya. Iya, masyarakat di sana juga berdemo bersama kita. Ketika bis kita sampai mereka udah nunggu ternyata gitu loh. Ini di atas S, ini kita ada warga India, ada warga Iran, bergabung banyak. Ini di monumen kota lah. Bang Fitra, kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan dialognya lagi Bang Fitra. Dan kabar saya masih akan kembali, saya Jedha Pariwara berikut ini.